Pemirsa Direkturat Reserse Kriminal Khusus Subnit 5 Cybercrime, Polda Jambi, mengungkap kasus tindak pidana penipuan online dengan jumlah kerugian yang dialami korban mencapai 25 juta rupiah. Direkturat Reserse Kriminal Khusus Subnit 5 Cybercrime, Polda Jambi, mengungkap kasus tindak pidana penipuan online. Dalam kasus ini pihak kepolisian menetapkan tiga tersangka atas nama dengan inisial R, AG, dan AV dengan atas nama pelapor korban dengan inisial DK. Dengan modus tersangka menghubungi korban berpura-pura untuk membeli ruko dan terjadilah negosiasi antara tersangka dan korban kemudian tersangka pura-pura membayar tanda jadi. Dengan mengirimkan bukti transfer kepada korban yang seolah-olah tersangka mengirimkan uang tanda jadi tersebut berlebih dan selanjutnya, tersangka meminta korban untuk mengirimkan kembali uang kelebihan tersebut kepada tersangka. Setelah korban mengirim bukti transfer kelebihan uang tersebut kepada tersangka, korban menghubungi CS Mandiri di Rp14.000 dan diketahui bahwa ternyata tidak ada uang yang masuk ke rekening korban. Kami telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dengan inisial yang pertama R sebagai otak dari pelaku penipuan ini yang menyewa ruko adalah sodara R, otak pelaku. Kemudian yang kedua sodara AD, ialah yang sebagai membuat atau menghubungi korban kemudian membuat bukti transfer struk transfer palsu. Jumlah kerugian yang dialami korban mencapai Rp25.000.000. Dalam kasus ini, pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 35 unit handphone, 11 kartu ATM, uang tunai senilai Rp18.119.000, 1 buah buku tabungan BCA, 16 sim kartu, dan 5 BPKB, dan 4 STNK kendaraan bermotor, 4 buah KTP, 1 buah sim, 10 dompet, 2 buah tas linbek, 1 buah kapak, dan 1 buah kenauke atau cengkeh. Lina Liska, Ojek TV, melaporkan.